Intro Oke teman-teman So, ya di video kita kali ini Kita akan main Blocks Fruit Blocks Fruit baru aja update Dan update nya menurut gue Lumayan lah ya, lumayan bagus lah Dimana ada satu pulau baru Tapi ini pulau nya tuh Bisa dibilang mirip-mirip Dimana kalian mesti nyari Dan itu ada kondisinya Dan ya, sebelum kita Gue kasih tau cara untuk nyari pulau itu Gue kasih tau apa aja update ya teman-teman Yang pertama ada buah iblis baru nih Yang dipake dia nih Si Kancut Badak gitu Yaitu adalah Kitsune Kitsune itu buah paling mahal Sekarang teman-teman ya Katanya sih kalo gak salah 6,5 juta Kitsune di atas Leopard Jadi Kitsune udah pasti lebih mahal Daripada Leopard teman-teman ya Katanya 6,5 6 sampai 6,5 juta lah Harganya sekitar segitu Cuman ya gak tau juga Karena emang belum stok juga Sebenernya teman-teman ya Lalu ada pedang baru juga Namanya Fox Slam Seperti di trailer kemarin Dan itu cara dapetinnya Berhubungan sama Yang pulau baru itu Jadi ya nanti gue kasih tau juga Caranya gimana Lalu ada Warna haki baru Ya itu juga sama Berhubungan sama Pulau yang pertama juga Lalu ada Aksesoris-aksesoris baru Yang salah satu yang gue pake ini sekarang Yaitu adalah Si Kitsune Reborn Kitsune Reborn Nah ini dia teman-teman ya Kitsune Reborn Dan ini Ini satu aja teman-teman Ini menurut gue lumayan OP Kalo kalian mau tau Efeknya nih ya Gue kasih liat oke Jadi efeknya itu adalah 10% defense 10% defense against block sword 15% increase health dragon Bayangin pak Kalo kalian Udah pake Apa ya Sharkman Tebel Abis itu kalian increase regennya 15% Pake gini yang gila Terus 30% faster run speed Wah ini buat di combo enak banget sih Kalian combo sama Leopard Kalian combo pake sama Kitsune Udah Kitsune kenceng banget gitu kan Lalu plus 7 dash distance Jadi kalian nge-cue Yang pake Q itu jadi lebih jauh ya Sama 20% cooldown reduction on flash step Dan 2500 energy Gila kan sih Itu efeknya sangat Sangat OP sih teman-teman ya Itu lumayan bagus banget Kalo misalkan kalian Mau pake devil fruit Yang emang cepet Kayak misalkan Leopard Atau Kitsune Atau kalo misalkan Kalian pake race nya Ming Terus kalian pake Kitsune ini Udah kenceng banget Kalian ngibrit Sumpah lari kenceng banget Kayak tuyul gitu kan So ya Lalu ada Aksesor satu lagi Tapi gue belum dapet Dan untuk cara dapetinnya Dua aksesor ini Sama Yaitu karena mesti nyari Pulau Yang baru itu Pulau Namanya apa sih Kalo kita sih nyebutnya Biasa Kitsune Island ya Pulaunya si Kitsune Oke Dan ya Di update kali ini Gak ada boss baru Gak ada boss baru Gak ada Ya pokoknya Gak ada boss baru lah Gak ada Cuman ada event itu doang Si pulau itu doang Teman-teman ya Dan untuk dapetin semuanya Ya kebanyakan Hampir semuanya Kalian bisa dapet dari pulau itu Kayak fox ramp Aksesoris Haki baru Itu bisa di pulau itu Lalu gimana cara Nemuin pulau nya Gampang-gampang Susat sebenernya Nemuin pulau ya teman-teman ya Sebenernya ada Ada satu teori yang Ini Belum Belum tentu benar sih Tapi akan gue kasih tau Teman-teman ya Oke Jadi yang pertama Kalian mesti Nunggu full moon Ya karena Kitsune itu Berhubungan sama full moon Teman-teman ya Dan karena itu Si event Jadi kalian mesti pergi Ke Tiki Island Oke Kita pergi ke Tiki Island dulu Oh ya by the way Teman-teman Ada update juga Dimana sekarang Kalian bisa combat di kapal Jadi kayak mirip-mirip Relsis gitu ya Jadi kalau kalian Kapal nih jalan Lagi jalan Kalian bisa kayak Lompat-lompat gitu tuh Gak akan jatuh Kalau dulu kan Kalian bisa jatuh gitu kan Terus kalian bisa Ya pokoknya Kalau kalian di kapal Terus kalian combat gitu Misalkan kalian Tahan skill Tahan skill Z gitu Nah sekarang kita bisa Ngikutin kapal ya Tapi dulu Kalau kalian ngelakuin itu Kalian bisa jatuh ke belakang Tapi sekarang udah enggak Yang artinya ini Bagus banget Sumpah Enak banget dipakai Buat si event ya Karena kalau Kalau si event kan Kadang-kadang kalian suka Dikejar tuh di belakang Sama hiu Dikejar piramhan Nah itu Itu bagus banget Jadi kayak Mirip-mirip kayak Relsis lah Emang nih Relsis luar biasa Relsis Belum bikin Belum rilis gamenya Tapi udah block set Udah ikutin gitu kan Gila luar biasa sih So ya itu Itu update-nya Dan untuk cara Menemukan Pulau Kitsune-nya Ya itu seperti yang gue bilang tadi Pertama kalian mesti nungguin Full moon Ya Sebenernya Sebenernya gak perlu nungguin full moon sih Jadi kalian Mesti jalan aja Kalian mesti ke tempat Si event yang ada kayak gini ya Yang ada tanda-tanda kayak gini Kalian tunggu Sampai Ya kalau-kalau gue Biasanya nunggu Sampai Sebelum yang tanda-tanya 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 Jadi gue biasa nunggu dulu Yang sebelum tanda-tanya 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 Itu gue stay dulu di 5 Biasanya Nah itu gue nungguin sampai full moon Begitu full moon Baru gue ke tempat yang ada tanda-tanya 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 Biasanya Dia akan langsung nge-spawn Biasanya Nah itu Itu teori Ada satu teori yang bilang Jadi kalau misalkan kita datangnya berbarengan Ketempat yang tanda-tanya Tanda-tanya itu Berbarengan sama full moon Jadi kayak misalkan Kalian di 5 Terus kalian Mau ke Mau ke Yang tanda-tanya Tanda-tanya Tiba-tiba full moon Nah itu katanya Bakal muncul Gitsune Itu teori ya Gue Gue gak tau juga sih Itu bener apa gak Karena yang gue coba Gak gitu Gak gitu juga sih Jadi kalau gue Itu Itu gue stay di tempat yang 5 Di ranking ke 5 Pokoknya Di ranking si eventnya ke 5 Itu gue stay dulu Tunggu disitu Sampai full moon Begitu full moon Gue langsung cepet-cepet Ke tempat yang Tanda-tanya Tanda-tanya itu yang paling Yang paling tinggi Level 6 Oke Itu baru Itu yang gue lakukan Abis itu gak lama ya Kalian jalan-jalan Mirip-mirip kayak Mirage Island gitu lah Kalian tiba-tiba ketemu Kayak Leviathan gitu kan Kayak kalian jalan-jalan Jalan-jalan tiba-tiba ketemu Tapi itu harus full moon Kalau mau ketemu yang Gitsune Temen-temen ya Nah itu dia Ya teorinya ada yang bilang Kalau kalian bareng-barengan Full moon sama ke tempat Yang tanda-tanya-tanda-tanya Bisa langsung nge-spawn Kalian bisa coba sendiri Temen-temen Kalian bisa komen di bawah ya Kalau gue sih kemarin Enggak Kalau gue gak gitu So Ya jadi kalau kalian Udah ketemu Goplo Gocok si ibis Ini kaget Gocok Ya jadi Jadi kalau kalian Kalau kalian datemu Ya Itu nanti akan ada pulau nya Gue akan kasih lihat Ini temen-temen Ya Akan ada pulau kayak gitu Dan itu Di tengah-tengahnya ada batu Kalian tinggal ngomong aja Amat batunya itu Batu bentuknya kayak Batu bentuk Kitsune Gitu lah temen-temen Kalian tinggal ngomong sama dia Abis itu nanti Kalian akan disuruh Untuk ngumpulin Bola-bola api Kalau kita ngomongin disini Azur Flame ya Namanya Azur Flame Jadi kalian tinggal ngumpulin aja Azur Flame itu Dan kalau kalian udah kumpulin Misalkan Anggaplah 20 gitu Nah kalian ngomong lagi Sama Batu itu Kalian ngomong sama batu itu Nanti akan dikasih Dikasih apapun yang dia kasih gitu Jadi ini Ini RNG temen-temen Ini kan gaca temen-temen Jadi kalian kalau udah ngumpulin Azur Flame nya Kalian ngomong sama Kitsune nya Kalian bisa dapet aksesoris Kalian bisa dapet fragment Bisa dapet Pedang barunya juga Itu kayaknya paling langka deh Pedang barunya deh Lalu kalian bisa dapet kaki juga Kalian bisa dapet title juga Setau gue Karena emang ada title baru gitu kan Ya kalian bisa dapet itu lah Jadi ya Update kalian tuh RNG banget Gak pasti dapetnya Kalau kayak kemarin Yang ancor kan udah jelas Kita mesti ngelawan Terror Shack gitu kan Tapi sekarang enggak Kalian mesti Ya itu Kalian mesti gaca Dengan cara Ya begitu Kalian mesti nungguin Full Moon Ketemu Kitsune Island Terus abis itu Kalian mesti ngumpulin Azure Flame nya Dan abis itu yaudah Kalian gaca pake Azure Flame itu Gitu cara dapetin Temen-temen ya Jadi hampir semua sih Aksesoris Fragment Mungkin duit juga bisa Gue gak tau deh Kalau yang dari gue tau Informasinya Beberapa bilangnya Fragment Terus Haki Gitu kan Aksesoris Beberapa bilang gitu sih Cuman kalau misalkan Emang ada gold Ya yaudah Kalian gak hoki aja Berarti aja Kalau gue Itu gue pertama kali dapet Langsung Kitsune Ribbon Kalau gue ya Kalau gue pertama kali dapet Langsung Kitsune Ribbon Nah sebenernya ada Kitsune Mask juga Nah ini ntar Makanya sebenernya gue pengen coba lagi Tapi nungguin Full Moon Sekarang udah Udah 3 per 4 sih Jadi dikit lagi temen-temen ya Jadi kalau buat kalian gak tau Itu kalian untuk menuju Full Moon Setau gue tuh sekitar 45 menit Sekitar segitulah Kalau enggak Kalau enggak 40-45 menit lah Sampai Full Moon Nah jadi ini aneh Teori gue kayak gini Teori yang tadi Bukan teori gue Teori orang yang tadi bilang ya Jadi kalian tunggu aja disini Ya di tempat yang 5 Ini masih crazy Oke Tungguin sampai ntar Dia udah Full Moon Ini kan masih Malem ke 3 ya Nunggu dulu Ntar siang Abis itu pas mau malem lagi Langsung pas udah Ada tulisan Full Moon Langsung gue ke tempat yang Ada tanda tanya Tanda tanya Tanda tanya Ini gue ngomong Kalau kalian mau ngikutin Yang memang Sang seperti sama Itu banget ya Itu boleh juga Tapi kalau gue ya Udah lah ya Pokoknya gue disini aja Jadi update-nya Gitu aja sih teman-teman Sebenarnya update-nya tuh Simple gitu Tapi menurut gue Lumayan bagus juga Karena ya Kita bisa ngedapetin Padang baru Dan caranya unik gitu kan Kita mesti nunggu Full Moon Walaupun agak ngeselin sih Nungguin Full Moon itu Tentang kenapa gue males banget Nungguin Full Moon ya Karena masih nunggu 40 menit Sampai 40 menit gitu kan Itu gue kadang-kadang Kesel juga sih Nungguin ya Tapi ya Mau gimana lagi gitu kan Dan abis itu yang gue paling kesel lagi Itu gacha Enggak pasti dapet gitu kan Gue kira tadinya Kita bisa langsung kayak Udah pasti dapet gitu loh Tapi ternyata Enggak teman-teman ya Dan barunya katanya Disini ada yang baru juga Kalau gak salah Ada kayak retakan gitu Nah ini Gue gak tau ini baru Apa enggak sih Ada yang ngomong Ada secret room baru Gue gak ngerti Secret room baru apa enggak Setau gue enggak sih Ini kayaknya Di update kemarin Udah ada gitu kan Jadi yaudahlah Oke Ya itu aja Untuk update-nya Untuk Kitsune I'm not sure Kayaknya gue akan cari orang aja Untuk showcase Kitsune ya Mungkin ntar gue akan pinjem akun dia Karena Mohon maaf nih Gue agak males Untuk beli Kitsune Kalau gak salah Permanennya tuh 270 ribu Sekitar segitulah Itu mahal banget menurut gue Karena kemarin mamut aja 180 ribu gitu kan Ini 270 Dan Ya emang bagus sih Kitsune memang bagus Cuman Kayak gak terlalu worth it Menurut gue 200 ribu aja Terlalu mahal cuy Ya jadi Untuk Kitsune Ntar kayaknya gue akan pinjem akun orang aja Ya teman-teman ya Jadi ya itu aja untuk video kita kali ini Thank you buat kalian semua yang nonton Dari awal sampai akhir Like jika gak suka Dislike kalau kalian gak suka Subscribe Kalau mau Gak usah disembak Kita ketemu lagi teman-teman di video berikutnya Bye-bye Ciao No I won't ride No I won't ride I won't ride Kitsis